Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di portal pendaftaran mahasiswa baru Politekes Kemenkes Banten. Ini adalah halaman tampilan awal dari portal PMB Politekes Kemenkes Banten. Halaman ini dapat diakses di www.politekesbanten.siakadcloud.com garis miring SPMB Front. Nah, ini layar tampilan awal dari portal PMB. Kalau kita scroll ke bawah, ini ada jalur seleksi yang sedang terbuka. Jalur seleksi yang sedang dibuka pada saat ini. Kemudian, kalau dilanjutkan scroll ke bawah, ini adalah kolom pengumuman. Pengumuman-pengumuman yang update terkait dengan PMB, ini akan diposting di bagian bawah ini. Nah, kembali ke atas, ketika kita ingin melakukan pendaftaran, maka tinggal kita pilih jalur seleksi yang tersedia. Ini kebetulan jalur yang sudah dibuka saat ini adalah jalur PMDP prestasi, dan juga ada untuk uji coba demi pembuatan video tutorial ini. Jadi, saya akan mencoba mendaftar di bagian PMDP uji coba. Nah, ketika kita pertama kali mendaftar, maka bisa kita klik yang lihat detail, atau kita bisa mengklik daftar. Ini sama saja. Kalau kita klik lihat detail, ini kita akan dijelaskan terlebih dahulu, jalur yang sedang kita coba daftar, kemudian ada tanggal awal pendaftaran dan akhir pendaftarannya, kemudian ada program studi yang dapat dipilih dari jalur pendaftaran ini, serta ada jadwal seleksi pendaftarannya. Sangat lengkap informasinya ya. Nah, apabila kita ingin mendaftar, silakan klik dengan tombol daftar. Nah, ketika kita mengklik daftar, maka kita akan dibawa ke halaman yang ini. Ini adalah halaman pengisian biodata awal. Pengisian biodata awal ini, yang pertama tadi kita sudah memilih jalur pendaftaran. Kemudian, tahap yang kedua yang harus kita isi adalah identitas. Nah, di identitas ini, silakan diisi dengan lengkap, sesuai dengan data diri Anda yang sebenarnya. Yang pertama, misalnya kita isi nama lengkap. Ini ada informasi, ini bisa membantu ya. Pastikan nama lengkap sesuai ijazah pendidikan terakhir atau akte kelahiran. Ini saya mau memberi contoh saja. Ini nama lengkap. Kemudian nomor HP juga silakan diisi dengan nomor HP yang aktif, sehingga pihak kampus bisa menghubungi teman-teman kapan saja. Kemudian, ini tanggal lahir, silakan diisi, pastikan tanggal lahir sesuai dengan NIC ataupun KTP. Yang ada di kartu keluarga juga boleh, kalau belum memiliki KTP. Kemudian, keluarga negara dipilih. Selain itu, jenis kelamin silakan diisi, sesuai dengan jenis kelamin masing-masing. Kemudian, alamat email ini pastikan diisi dengan alamat email yang aktif, karena alamat email ini akan digunakan untuk mengirimkan tagihan pendaftaran, bukti pembayaran, atau informasi apapun yang berkaitan dengan tahapan seleksi yang teman-teman lakukan. Jadi, pastikan alamat emailnya aktif. Kemudian, dilanjutkan tempat lahirnya. Pastikan sama dengan yang ada di kartu keluarga atau di KTP. Ini saya contohnya di Serang. Kemudian, NIC-nya silakan diisi sesuai dengan yang di KTP. Kalau belum memiliki KTP, silakan sesuaikan dengan yang ada di kartu keluarganya. Pastikan semua data di bagian ini telah sesuai dan terisi dengan lengkap. Bagian yang bertanda bintang ini, ini harus diisi oleh teman-teman. Sehingga, jangan sampai ada yang kosong agar memperlancar pendaftarannya. Ketika sudah diisi dengan lengkap, silakan klik lanjut. Maka, kita akan dibawa ke bagian ketiga, yaitu data asal sekolah. Pastikan provinsi bisa diisi sesuai dengan drop-down list yang ada di sini. Kebetulan, ini saya memberi contoh Banten. Kemudian, kabupaten bisa diisi berdasarkan provinsi yang dipilih. Jadi, ini akan muncul listnya sesuai dengan provinsi yang dipilih. Saya akan coba memilih kabupaten Serang. Kemudian, jenis sekolahnya, ini kita bisa pilih dari jenis yang ada. Misalnya, saya akan memilih SMA. Nah, untuk list yang ada di nama sekolah, ini bisa teman-teman inputkan dengan cara misalnya mengetik. Misalnya, nama sekolah yang ada di Kabupaten Serang, misalnya Baros mungkin. Nah, ini bisa kita tambahkan spasi, kemudian kita backspace. Nanti akan muncul beberapa list SMA yang ada di Baros. Ini tinggal dipilih. Misalnya, saya pilih SMA N1 Baros. Ini juga bisa dipilih menggunakan NPSN-nya atau nomor sekolahnya. Misalnya, kalau kita inputkan 20605067, ini muncul juga SMA N1 Baros. Jadi, ini bisa diketikan keywordnya dengan nama sekolah, kemudian kita kasih spasi, kemudian kita backspace, kemudian bisa juga meng-input dengan NPSN-nya. Kemudian pastikan juga jurusannya dipilih, misalnya IPA. Tahun lulusnya, karena tahun lulus ini misalnya tahun 2022, maka silakan pilih 2022 ya. Meskipun teman-teman baru akan lulus di 2022 ini, silakan pilih tahun lulusnya 2022. Ketika data sudah lengkap, silakan klik lanjut. Ketika klik lanjut, akan dibawa ke tahap akhir, yaitu tahap keempat, pemilihan program studi. Pemilihan program studi tinggal dipilih dari list yang ada di sini, sesuaikan saja dengan minatnya. Ini saya coba pilih teknologi laboratorium medis ya. Nah, ketika sudah yakin semua tahapan ini diisi dengan baik dan lengkap, maka kita bisa klik daftar sekarang. Nah, ketika kita klik daftar sekarang, maka akan muncul halaman perhatian jauh pendaftar. Nah, pastikan kembali dicek dengan baik detailnya, jalur seleksinya apakah sudah betul, kemudian nama lengkap dan lain sebagainya, asal sekolah, kemudian pilihan program studinya sudah lengkap. Bila sudah sesuai, kita bisa men-checklist bagian ini, bahwa saya menyetujui data yang dimasukkan adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Kalau sudah dicentang, silakan klik konfirmasi pendaftaran. Bila masih belum yakin, bisa mundur ke tahap perbarui data. Karena kita sudah men-check ya, silakan kita klik konfirmasi pendaftaran. Nanti kita klik OK. Nah, kalau kita sudah klik OK, nanti akan muncul halaman ini ya. Halaman tagihan pembayaran untuk pendaftarannya. Nah, di sini muncul selesaikan pembayaran untuk nama pendaftar ini, tanggal daftarnya tanggal sekian, ini rincian tagihannya. Metode pembayarannya, karena saat ini Politekes Banten bekerja sama dengan Bank Syariah Indonesia atau BSI, maka pembayaran channel BSI inilah yang akan muncul. Tapi proses pembayarannya, nanti teman-teman bisa baca di bagian informasi, pengumuman, nanti ada tata cara pendaftaran untuk BSI. Pendaftaran ini bisa melalui channel bank manapun, melalui ATM atau internet banking, mobile banking, dan lain sebagainya. Dari bank manapun, jadi tidak perlu dari Bank Syariah Indonesia-nya. Kemudian, ini ada bayar sebelum. Nah, ini bayar sebelum menunjukkan berapa lama lagi kesempatan kita untuk membayar. Jadi nanti silakan dicocokkan dengan ini. Catatan pentingnya adalah ketika teman-teman sudah melakukan pembayaran, maka teman-teman baru bisa melanjutkan ke proses input, pemberkasannya. Jadi kalau misalnya belum dibayar, maka teman-teman belum bisa masuk login. Ini saya coba contohkan terlebih dahulu, selesaikan pembayaran. Nah, di bagian bawahnya, ini harap dicatat. Ini ID pendaftar kita atau nomor peserta kita, nomor pendaftaran kita, dan ini ada pin untuk masuk ke sistem PMB ini. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman sudah punya akun, bisa klik masuk, nanti ID-nya adalah yang ID pendaftar, pin-nya adalah pin yang ini. Jadi silakan disimpan baik-baik. Nah, ini juga bisa kita cek cetak bukti daftar. Kalau ini kita klik, akan muncul halaman baru, bukti pendaftarannya. Nah, ini harap disimpan baik-baik, dicetak ya kalau perlu, atau disimpan. Jadi nanti di sini ada informasi ID pendaftar dan nomor pin-nya juga. Jadi ini harap disimpan baik-baik. Nah, di halaman ini pun, ada pilihan untuk kirim ulang email. Kalau misalnya kita cek ke email yang sudah kita daftarkan tadi, ini akan muncul tagihannya masuk ke email kita. Sekarang coba kita lihat sebentar ya, untuk memastikan emailnya. Emailnya sudah masuk nih dari Sepima Pay. Sepima Pay ini tagihan baru kita. Tagihannya tinggal kita klik. Nah, yang terhormat, nama pendaftar. Berikut informasi tagihan Anda kepada Politeknik Kesehatan Banten. Ini billing ID-nya adalah nomor pendaftar kita. Ini harus cocok ya dengan yang tadi ada di sini. Nomor pendaftarnya. Kemudian pastikan nomor teleponnya juga betul, dan ini tagihan virtual account-nya. Virtual account ini kodenya yang harus teman-teman catat untuk nanti dibayarkan lewat channel bank manapun. Kemudian atas namanya harus sudah sesuai dengan nama lengkap masing-masing pendaftar. Dan nominal yang harus dibayar pastikan sesuai dengan jumlah di sini. Ini ada admin fee atau biaya admin sebesar Rp2.500 untuk bank BSI. Jadi total biaya pendaftarannya adalah Rp100.000 ditambah Rp2.500 sehingga nominalnya adalah Rp102.500. Tata cara pembayaran pun sebetulnya sudah dirinci di sini. Silahkan diikuti. Sangat jelas di sini. Tapi ini pun sudah ada di web. Tinggal dilihat di informasi pengumuman. nanti ada tata cara pembayaran. Tapi di email ini pun saya rasa sudah jelas sehingga bisa diikuti dengan baik tata cara pembayarannya. Kembali lagi ke sini. Kalau nanti sudah menyelesaikan pembayaran, sistem akan otomatis aktif untuk teman-teman melanjutkan proses pendaftarannya. Proses registrasi, upload berkas, dan lain sebagainya akan dibahas di sesi yang berikutnya. Untuk sesi pertama ini hanya proses pendaftaran saja. Jadi saya rasa sudah cukup jelas melalui paparan saat ini. Jadi saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Terima kasih.